Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman kembali dalam keadaan selalu bersuka cita karena Alkitab mengatakan bersuka citalah senantiasa sekali lagi ku katakan kepadamu bersuka citalah Saya saat ini sedang bekerja seperti biasa, saya bekerja juga pegang area kayak mal gitu kan saya akan kerjanya di sales, distributor farmasi di salah satu distributor di kota Surabaya jadi saya akan keliling termasuk di mal-mal juga Nah, saya sambung sharing saya yang kemarin bahwa saya ini bekerja dan juga ngurus mama yang sakit juga ngurus BPJSnya mama tapi saya juga harus tetap melakukan kewajiban saya sebagai seorang karyawan Nah, kemudian sekarang saya mau istirahat sebentar ya untuk minum ST sejenak Terus saya tuh ingin sharing tentang sesuatu dan itu berada di dalam hati saya yang saya rasa saya pengen sharingkan ke teman-teman semuanya yaitu saya ingin dukungan doa untuk suatu gereja waktu itu begini ceritanya saya diminta oleh salah seorang hamba Tuhan pendeta untuk kesaksian bagaimana saya perjalanan saya sampai mengenal Tuhan Yesus Kristus di suatu gereja di kota Surabaya tidak jauh dari tempat tinggal saya kok mungkin sekitar 15-20 menit Nah, yang saya kagetkan atau membuat saya terkecut saya sangat senang dengan gereja tersebut karena gereja tersebut melayani orang-orang yang kurang mampu dan mungkin seperti saya dulu yaitu para pengamen, pemulung dan juga warga-warga yang sangat membutuhkan dukungan doa ataupun dana dari kita Nah, kemudian yang kedua yang mengejutkan saya ketika sudah akhir ibadah doa berkat perjamuan kudus Bapak Gembalanya mengatakan bahwa kontrak gereja itu sudah habis di bulan ini dan mereka tidak tahu mau beribadah di mana tapi mereka begitu memiliki iman yang kuat bahwa Tuhan akan menyediakan tempat untuk mereka yang saya pikirkan adalah warga jemaat di gereja itu semuanya adalah orang-orang yang justru membutuhkan doa dan dana dari saudara seiman seperti kita semuanya bagaimana mereka membayar kontrakan ruko yang dibuat gereja itu satu bulan sekitar 1 tahun 75 juta dan bulan ini adalah bulan terakhir mereka harus pergi meninggalkan ruko itu karena tidak bisa membayar lagi dan mereka belum tahu mau beribadah di mana sedangkan kalau mereka mau beribadah di tempat yang jauh pasti tidak akan dapat dijangkau oleh orang-orang itu karena orang-orang itu hanya jalan kaki dengan pakaian sangat sederhana sekali ibu-ibu dengan bapak-bapak dengan anak-anak kecil yang mengamen, memulung dan lain sebagainya nah saya sharing begini saya ingin dukungan doa dari teman-teman semua untuk kita satu di dalam doa karena doa orang benar besar kuasanya saya ingin teman-teman juga tergerak untuk mendoakan mereka supaya jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan ini membutuhkan tempat penggembalaan ini dapat memiliki tempat gereja dan beriza beribadah sehingga kita semuanya dapat diselamatkan bukankah firman Tuhan di dalam kitab mengatakan baiklah kamu saling tolong menolong di dalam kebajikan yang terutama adalah untuk saudara seiman kita jadi teman-teman saya sebenarnya ingin menampilkan tempat gerejanya itu dimana saya kesaksian tapi saya belum sempat minta izin sama bapak kembalanya jadi saya disini cuma sharing saja tapi misalkan nanti teman-teman atau saudara sekalian ada yang tergerak hati ingin bertanya atau ingin mendoakan bisa WA saya yang nomornya ada di profile bio tiktok saya ya teman-teman terima kasih puyusus berkati shalom God bless you